Intro Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari sosial media Pertanyaan pertama Datangan dari hamba Allah dari Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Indramayu mau bertanya Apakah tinta cairan cumi-cumi itu haram Buya? Mohon penjelasannya sesuai madaha Buya Terima kasih Baik Pertama masalah cumi-cumi Dalam matahab kita Imam Syafi'i Dan jumhur ulama Tentang laut Nabi menyebutkan At-tahu rumauhu al-hillu ma'itatuh Air laut suci Dan bangkainya laut adalah halal Dalam matahab Imam Syafi'i selagi tidak membahayakan Semua binatang di laut adalah halal Bentuknya apa saja Selagi binatang yang hanya hidup di air Maka dia halal bentuknya apa saja Bentuk ular Namanya belut Asalkan tidak membahayakan Dan hidupnya hanya di dalam air Termasuk cumi-cumi Dibilang ikan Ikan model apa kan begitu Berjari begitu Cumi-cumi Maka cumi-cumi adalah halal Di dalam matahab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama Kemudian Di dalam diri dalam cumi-cumi ada sesuatu Tintanya Yang kata yang suka cumi-cumi Tinta bikin lezat Jika Tintanya hilang Sudah hilang serera katanya Bagaimana hukum tinta tersebut Di dalam ikan itu Memang ada najisnya Biarpun ikan itu Kalau jadi bangkai Adalah halal dimakan Tapi dalam ikan Juga ada najisnya Dan najis itu adalah Dari darahnya Darah ikan najis Jangan sampai orang menduga Mentang-mentang ikannya halal Lalu darahnya tidak najis Darahnya najis Sehingga kalau kita menyembelih paus Menyembelih ikan besar Lalu berdarah Darahnya banyak Kita tampung Najis Kita goreng haram Tapi darah yang di dalam daging Dimaafkan Darah Selain darah adalah sesuatu yang Istahil itu Ancur bersama pencernakannya Lalu dibuang Keluar ke depan namanya muntahan Ke belakang namanya kotoran Najis Hanya itu dua saja Dua Yang masuk Pencernakannya Yang akan dihancurkan Kemudian setelah itu kembali Lagi keluar Jika ke depan namanya muntahan Biarpun muntahan ikan Tetap najis Atau Lewat belakang Namanya kotoran Kotoran Najis Baik Selain itu juga tidak Air liurnya tidak Nah cumi-cumi Tinta cumi-cumi itu Bukan hasil daripada Pencernakannya Yang diajak olah Tadi Dan juga bukan darah Maka selagi itu Bukan darah Dan bukan Hasil Pencernaan Yang dihancurkan tersebut Maka dia tidak bisa Dihukumi sebagai Darah yang najis Atau dihukumi Sebagai kotoran Yang najis Maka Hukumnya adalah Seperti cairan Yang lainnya Seperti air liurnya Karena itulah Maka Karena tidak dianggap Sebagai sesuatu yang najis Maka Jika bergabung Dengan makanan Yang lainnya Jika dimakan Tidak menjadikan Itu semuanya najis Kesimpulannya Boleh Dimakan Jika ada orang Yang mencoba Menjelaskan Dengan cara Yang berbeda Lalu kesimpulannya Mengatakan haram Purusan dia Sebab keharaman Sangat jelas Di sini Itu bukan Mau dikelombok-kelombokkan Apa dia Karena itu adalah Letaknya Adalah Di dalam kepala Tapi bukan di tempat Pencernaan Yang hancur itu Jadi ada kepala Cumi-cumi Setelah dalam kepala itu Ada Di perut Bagian atas Itu ada Itu ada Makanya kalau Mencumi-cumi Itu bisa pelan-pelan Kepalanya Jangan sampai Tintanya itu hilang Jadi Tinta bukan Tergolong sebagai Darah Dan juga bukan Tergolong sebagai Kotoran Maka tidak bisa Dikatakan najis Karena tidak najis Maka itu adalah Bukan suatu yang haram Begitulah yang dikatakan Para ulama Wallahu a'lam Bissawab Sampai jumpa di video selanjutnya